Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum BPP yang AS menjadi anggota tetapnya. Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia. Saya dan rakyat Indonesia, kita semuanya tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah pembukaan UU 1945. Dalam beberapa hari ini, Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara OKI agar OKI segera mengadakan sidang khusus tentang masalah pengakuan sepihak ini pada kesempatan pertama, dan meminta PBB untuk segera bersidang serta menyikapi pengakuan sepihak AS. Saya juga telah memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk memanggil Duta Besar AS untuk langsung menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi yang jelas, nanti kalau sudah OKI memutuskan untuk segera bersidang, saya akan datang langsung di sidang OKI tersebut. Nanti akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri. Nanti setelah sidang OKI. Kita yang paling penting sidang OKI dulu. Kurang lebih nanti tanggal 13 Desember ini, karena kita sudah menghubungi. hampir semua negara OKI di Turki, di Istanbul. Ya, komunikasi terus sehingga muncul tanggal 13 di Istanbul, Turki tadi. Kita menunggu selesai proses semuanya di DPR. Ya, ditanyakan saja ke sana, tanyanya ke saya. Belum tahu, karena kita menunggu selesainya proses yang ada di DPR. Ya, selesai di sana pun kan harus ada surat resminya yang kita terima gitu loh. Sudah cukup ya? Cukup. Oke. Makasih Pak. Apa? Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak.